Terhitung sudah 47 jam Kapolda Jambi Irjenpol Rusti Hartono dan rombongan terjebak di dalam hutan Bukit Tamiyai, Kabupaten Kerinci. Hingga selasa 21 Februari 2023, pukul 9 waktu Indonesia Barat, evakuasi belum berhasil dilakukan. Kondisi kesehatan Rusti dan rombongan cukup baik, meski mengalami cedera. Para korban masih bisa bertahan karena pendampingan dari tim medis yang sudah lebih dulu tiba di lokasi. Kepala Suboperasi Basarnas Jambi manca menuturkan, persediaan obat-obatan dan makanan juga dipastikan cukup. Selain itu, didirikan tenda untuk tempat berlindung sementara dari hujan dan cuaca dingin. Sementara itu, Kapolda Jambi dilaporkan mengalami patah tangan kanan. Meski begitu, Rusti dan rombongan masih dalam kondisi stabil dan sadar. Tim medis juga telah melakukan pengobatan terhadap korban luka-luka. Di sisi lain, evakuasi rombongan Kapolda Jambi belum bisa dilakukan hingga selasa pagi karena terkendala cuaca. Kabut yang menutupi jarak pandang membuat proses evakuasi berjalan lambat. Jadi pagi ini tadi telah dilakukan upaya yang pertama jam 7, jam 7 oleh helikopter dari Bahagang Poli. Jam 7 sudah menuju ke lokasi upaya untuk melakukan proses evakuasi. Namun, karena cuaca yang masih berkabut dan tidak memungkinkan, sehingga helikopter kembali lagi ke lapangan Keposko, ke Merangin, untuk melakukan pengisian aftur. Sebelumnya diberitakan, helikopter yang ditumpangi Kapolda Jambi, Irjenpol Rusti Hartono, dilaporkan mendarat darurat di Bukit Tamiyai, Kabupaten Kerinci pada Minggu 19 Februari 2023. Seluruh penumpang selamat, meski mengalami luka-luka. Terima kasih telah menonton!